Intro Welcome to HSR Will Kali ini gue lagi di salah satu tempat Yang mobilnya keren-keren Dan ada spesialisnya nih Nama tempatnya Mangoni Nah di sebelah gue ada Om Jiril Om Sehat Om Sehat Sehat Om Jiril Sultan datang kesini Kita langsung Mau pasang-pasang Ini ada yang dipasang Om ya Langsung jadi lagi Bener Alamat lengkap ada dimana sini Om Mangoni nih Om Kita di Ini masuk Bintaro ya Jalan Perdagangan nomor 100 Nomor 100 Nah Mangoni sendiri nih Om Spesialis apa nih Kita sebenarnya Outfitter ya Bilangnya Overland Outfitter Jadi kita buat Mobil-mobil yang mau Overland Mau camping Itu kita outfit Semuanya sih Dari Roof rack Tenda Owning Dalamnya itu Mau dibikin laci-laci Bisa? Bisa Nah Kita bawa Ruby ke sini Nah itu lagi pasang Owning nih Nah ini Owning Yang 2,5 25 Lebarnya ya Panjangnya berapa nih Om? Tadi Dia kalau kebukanya Di 2,5 meter juga Bukanya 2,5 meter juga 25 x 2,5 Oh 2,5 x 2,5 Guys Nah ini ukurnya Ada berapa aja nih Om Untuk Ya Kalau teman-teman banyak yang nyari Ini Kita ada yang 2 meter 2,5 Sama buat Jimny itu 1,5 meter Oh 1,5 meter ada? Kalau buat Jimny itu 1,5 1,5 Nah ini Kita pasang di Ruby Ini 2,5 nih Sama ada kita Satu lagi yang 2,70 Ada? Itu yang muter dia Dia kayak kipas gitu Oh dia agak ngebulat gitu tuh Nah untuk si Ruby sendiri Om Ini gampang gak sih Cara pengapliasian Untuk ngebukanya Om? Gampang kok Harusnya Di bawah 10 menit Di bawah 10 menit? Untuk ngebuka Kalau seri-seri camping Mungkin di bawah 5 Iya benar Karena kasutan Masih perdana ini Aman dia sih Gampang Gampang Lumayan gampang Nah kalau untuk pengen masang Si awning ini sendiri Yang terutama itu harus ada apanya dulu nih Om Kalau misalkan mobilnya standar gitu Biasanya crossbar Crossbar? Wajib ada crossbar dulu ya Jadi dia crossbarnya dari kanan ke kiri Supaya dia kan Ini kan kalau terbuka kan Panjang Takutnya kalau ada angin Kalau cuma satu sisi Dia suka ngeblak Oh iya benar Karena kita sudah pakai awning Di sini Om ya Ini awning Eh udah pakai awning Udah pakai crossbar Rufrake Ini Rufrake Nah itu Pokoknya kalian kalau masang Si awning ini Harus ada Rufrake nya minimal Minimum crossbar Crossbar Berarti cuma dua gini kan Kalau misalkan full dia ya Full benar Nah Di sini banyak mobil-mobil Om Yang ganteng-ganteng Yang udah siap tempur nih Ini kebetulan kita disewa-sewain juga sih Oh disewa-sewain juga Om Iya Ini mobil apa aja nih Om Ini Nissan Nevarra ya Iya Ini double cabin juga Double cabin juga sama nih Kayak Ruby Iya Ini udah top Marco top Ini ngiler lah Kita ngeliat ini nih Nah ini yang kecil apa aja nih Om Kamar mandi Ini kamar mandi Iya Dia kayak kamar ganti gitu Tapi kita bilang kamar mandi Karena ini kan dia Sistemnya udah ada Airnya Dia ada air 50 liter di mobil ini Jadi buat mandi Buat nguci Semua udah ada Oh Iya Berarti ini dibuka Langsung metak gitu deh ya Dia kayak Kayak kalau di Apa Kalau di Tempat baju tuh Yang ngepas baju Ah iya bener Kamar pas Kamar pas Ini kayak kamar pas lah Ini kayak kamar pas nih Kita bilangnya buat mandi sih Buat mandi Iya bener Wah ada Keren guguknya Nah selanjutnya Om Ini apa nih Om Itu roof 10 Ini roof 10 Iya Berarti dia Wow Hey now Sese Give me file Diesel Nama siapa Om Diesel Kamu hebat Kamu gak gonggong Aku ngantin dulu ya Diesel Iya Diesel Udah Stay Stay Diesel stay Hebat Gak apa-apa Om Aman dia mah Baik-baik dia Om Nah Ini Segede apa Om Berarti Om Ini kalau terbuka Dia 1,4 x 2 meter 1 x 4 x 2 meter 20 lah Ini Iya Wah Gede juga Ini dia Mobil ini bisa untuk 5 orang Jadi kan 5 yang naik Kapasitas buat tidurnya juga 5 Di owning itu Ada Di owning bisa 4 orang Di sini bisa 3 orang 2 x 3 orang 2 x 3 orang ya Iya Apa gede banget ya guys Ini buat bawa Bahan bakar Om ya Air sih kita itu Oh udah disi air nih Karena kalau camping Kebanyakan pakai air sih Om Gak bener sih Kalau kan kita juga Campingnya bukan Masuk-masuk hutan kan ya Jadi lebih air Jadi 45 liter Tambah 20 Kalau bawa air tuh 65 Karena disini ada sinknya juga Ah mana Om Buat nyuci Nah ini sinknya Wow Ini air juga ini pasti Itu air minum Oh ini air minum nih Pakai keran Dia ininya Mesti BPA free Oh yang ini Kalau ini buat Oh ini berarti bisa dibuka Wow Bisa naik Tuh ada lengkap guys Nih lihat nih Tuh Dari gelas Dari sini Semen Om Salah-salah-salah Nah bener Ini kan Kalau mau kopi Bener Udah ada kompor Gak usah ngekos Gak usah ngontrak Penya mobil ini Sinknya disini Oh iya Ini buat cuci-cucinya Ini kan gasnya gitu tuh Tuh Jadi langsung airnya kebawah aja lah Masuk misalnya Airnya ada embernya ntar Om Ada embernya Kita taruh ember Biasanya di bawah Hmm Ada embernya lagi dia Tuh Wah emang niat sih ini The best Lumayan Om Nah ini Kalau ini listrikan Listrikan Ini kan kayak lampu Oh itu pulsasannya digital Nah Ini lampunya juga bisa diredupin sih Oh untuk kaptur-kapturnya ada Pengaturannya semua ya Ini ada lampu buat Omni Lampu buat ini Sama satu lagi lampu penerangan luar Oh iya Kalau ini dia Kulkas Kulkasnya disini nih Oh kulkasnya disini Iya kulkas disini nih Waduh Ini kulkasnya Oh ini kulkas Kulkas drawer dia Ada Apa lagi Om Inverter Inverter Ini inventor Inverter 3000 watt 3000 watt Baru ini Pomp air Oh iya bener Tidup Kepencet Ini pom Pomp air Iya Udah rumah banget ya ini Ini udah rumah banget Ini buat Kalau ada masalah di rumah gitu Banyak tikus atau apa Tidur di lutan aja Kita pakai ini Iya Kalau kosan kena gusur Disini aja udah kontrak Emangnya gusur Bisa 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 nah Yang itu Om Innova Innova Kalau ini lebih sleeper sih dia Lebih sleeper Kalau ini kan lebih Buat lebih lama Kalau ini biasanya camping 2-3 hari lah Yang ini Weekend 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 bisa ya kita ke puncak Ya kan Karena udah pakai owning juga Itu berapa meter Om owningnya Satu setengah Ini owningnya Jimmy Kecil Oh kecil Cuma dia kalau kebukanya gede Karena kalau yang owning ini kan kebukan cuma ke depan Kalau dia Bentuknya kayak trapezium Oh lebih besar Tapi kalau pas dibukanya guys Cuma memang keluarnya cuma 2 meter Yang itu 2,5 2,5 Ya punya kita kan wajib yang gede Karena bodinya gede Ya mobil Kasian kalau mobil kecil Kadang-kadang kebanting Kebanting nanti Nah Kalau itu owningnya kebanting Bandnya gede banget Iya Itu Nanti kita ganti-ganti Om bandnya Selanjutnya nih Om Ini ada mobil kijang Ini mobil buat harian juga Sama si Om Harian buat camping juga Buat camping juga Mobil WPKB nya udah dibakar Jadinya Barang dijual lagi udah Oh jangan Om Ini peninggalan dah Peninggalan mahal ini Ini yang Yang rangga apa gimana Krista 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 Wah diesel lagi Krista diesel Ini lagi mau dibobok atasnya sih Hah Jadi nanti tendanya di atas Bisa masuk dari dalam Wow orang disandrupin Kalau Om dibobok Biar bisa dibobok Sandrup tapi buat naik ke atas Oh ini nih Ini keren Oh ini main anak-anak nih Main anak-anak kayak ginian doang ya Dia jadiin rumah Rumah pohon Rumah pohon Ini sesungguhnya rumah pohon tuh kayak gini guys Nih Abis itu Om Ini ada double cabin juga nih Kalau ini double cabin expedisi Ini lebih ke off-road sih Kalau dia Oh ini lebih ke off-road Ini masih on progress Non progress Non progress Nah ini yang gue suka nih Kamu ngonten juga ya Eh Ngonten juga dia Nih Ini yang gue suka nih Om Ini mobil apa nih Om Ini mobil Tubular sih ini Tubular Tubular iya Bikinan Ini bikinan Iya Bannya tuh Gokil Bannya ekstrim Ini dulu kompetisi punya Om Iya Dua 10 tahun lebih dia 10 tahun lebih Sekarang buat Off-road Jalan-jalan aja Jalan-jalan aja Nah ini Penggantinya ini Nono Mana Yang ini Penggantinya Ini soalnya bisa berempat Kalau itu cuma berdua Bener Wah ini mesinnya mesin standar Dia Om Enggak Ini mesin Prado Ini mesin Prado Iya KZ Mesin KZ Bensin Solar Solar Mesin Prado Kalau bensin dia tuh Wah Ini rumahnya dia Soalnya nih pasti Iya ini rumahnya dia Nggak boleh diganggung-gugat Nih wilayahnya dia ini Kamu sangar banget Nah ini Ini pembuatan tenda Ini tenda model barunya Om Nah yang ini Oh ini yang Mesti dipasang Satu tuh disana tuh Apa Apa namanya mobilnya Si Ruby namanya Si Ruby Si Ruby mesti pasang nih Om Mau boleh buat di belakang Om Iya dia Ini sekarang paling enak ini Om Soalnya buka tutupnya gampang Ini pake remote Gue Lu tinggal hidrolik doang dia ya Ntar jadinya kayak gini Oh jadinya kayak gini Ini lagi proses pembuatannya sih Oh gampang banget Ini kalau boleh tau Om Kisaran harganya berapa Om Kalau buat beginian Ini 14 jutaan Om Cuman 14 jutaan Udah dapet beginian Sama urut tendanya juga nih Iya nanti bentuknya gini Pokoknya jadi cuma gini Iya Tuh Ini kalau mau dibuka tinggal gitu doang Ini nggak gitu doang Karena hidrolik kan Iya Itu ada talinya yang menjaga Iya ini kebetulan belum jadi nih Iya talinya Nanti ada tendanya Om Tendanya belum dipasang Bisa muat berapa orang? Dua ya? Kalau segini dua Ini 130 130 nih 130 dia Tuh enak tinggal gini Langsung tendanya langsung jadi Iya Wah boleh Om Ini ntar Kalau udah jadi Ini soalnya Backorder-backorder lah Om Jangan lagi bikin-bikin lagi Sultan Kira tadi apaan Meja apa-apaan ya rupanya Ini tenda nih Om Tenda juga Tenda paling simple lah Tenda paling simple ya Paling utupnya gampang Ya kalau misalkan kita buru-buru Tinggal Gunianya tutup Udah Hujan tinggal bu Suka Iya Wah keren Ini banyak Om hobi juga ya Emang anak otomotif Off-road banget guys Rally kalau kita Rally Anak rally sih Om Kiril nih Ada mobil yang harganya juga Wah Ini Gak bersahabat harganya ini Ini lagi Kembali ke Akar semula nih Bangun-bangun saja Ini Iya Punya temen Punya temen Om Dibangun disini Iya Nah Ini apaan Om Ada yang menarik lagi nih Banyak hal yang menarik disini Ini Ini om Ini biasanya Kalau di Innova Ini buat storage systemnya sih Oh storage systemnya Barang-barangnya tuh storage systemnya bisa di Stack Bisa ditumpuk Ya ini biasanya kita pakai Box aluminium Berarti disini juga bisa buat disini Enggak 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 Ini beli Om Ini beli Ini beli Ini rain Ini publicnya HSR yang bisa bikin gini Iya Nah Nah abis apa lagi nih Om Banyak nih Ini tanahnya gede banget Wah Lega kalau disini main kita Nah itu juga ada media juga tuh Lagi keliput mobil disini Lagi ngebangun mobil tuh Tongkrong aja disini pada-pada Nah iya Nanti kita nongkrong disini nih Om Iya Nah ini kita ada bikin mobil over Bisa mobil harian pun Bisa dibikin Tapi bentuknya gak kayak camper Om Iya bentuknya gak kayak camper van Standar Standar Manis ya kan Iya Tapi bisa camper van Ini nih yang mau dibikin Lagi mau dibikin Zenit sekarang Oh Zenit sekarang ya Zenitnya mau dibikin kayak gini Pengen buat kayak gitu Jadi camper tapi gak gitu Kelihatan kayak camper Benar Bisa kabul dari rumah Tapi gak ketahuan Iya benar Jadi gak keliatan gak Tendaknya Nah si Ruby apakah Kita buat begitu Yang kabur dari Kantor jatuhnya ya Bukan rumah Kantor Loh kan Ruby mesti keliling Indonesia jualan Om Mesti pake camper Oh iya benar Pake camper Iya kan Jangan velg keliling kan Gak laku hotel gak laku Dimana capek berhenti Udah buka Selesai tidur Iya iya bener-bener Nah kalo nomor teleponnya berapa nih Om Mangoni Nam Kasih tau temen-temen ada yang Ngubungin 0818 71 7471 471 Nyarinya gampang banget Mangoni Di maps tadi ketik aja Mangoni tadi Sultan kesini kan pake maps tuh Masih Jakarta Om ini Masih Jakarta Tenang aja Belum ya Belum Langsung menuju kesini Sampai gang-gang depan tuh Langsung di take kesini guys Oke Om Ridjil Terima kasih banyak Terima kasih banyak ya Itu Sultan Cobain nanti Sultan Kasih liat ke Om Kalo dia kebuka gimana Siap Nanti kapan-kapan kita camping bareng lah Bener kabarin Sultan Om Apalagi Pasti Om Temennya gaul-gaul Dan banyak-banyak Om Yang punya mobil ganteng-ganteng Nanti kita kasih liat temen-temen Ini dong buat ini nih Iya Ya mobil ini Buat mainan Buat mainan Gak boleh nanti cobain ya Udah jadi cobain Siap Oke Om thank you Om Nah guys Gimana Disini banyak mobil yang keren-keren Dari si Ruby tuh dipasang Benesan Nevara Dari Innova standar Tapi bentuknya bisa kemper van Dan ada gede Namanya itu sih diesel Pantesan Sangar deh Itu dieselnya tuh Nengokiin yang mau ngonten dia Nah Gue Pengen pamit dulu Jangan lupa di like ya Di subscribe dan di komen Untuk berdepan dan subscribe Gue Sultan pamit sendiri Ingat velg Ingat eser Diesel Diesel Dadah